Assalamualaikum, kemarin aku nyobain beli es teh solo usaha minuman franchise yang lagi viral saat ini dan outletnya udah dimana-mana, menunya cukup banyak dan aku beli menu yang bestsellernya kita bikin resep es teh solo yang rasanya itu mirip banget yuk simak videonya sampai habis ya buat yang belum subscribe jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya resep kali ini aku menggunakan 2 mark teh yang berbeda yaitu teh poci dan juga teh dandang untuk yang teh dandang aku menggunakan teh dandang yang biru kemasan 40 gram untuk teh dandang aku menggunakan 2 sendok makan atau 10 gram jadi 1 sendok makan itu kurang lebih 5 gram untuk teh pocinya aku menggunakan yang bungkus kuning kemasan 40 gram ini aku beli harganya cuma Rp3.300 aja untuk teh pocinya gunakan 10 gram atau setara 2 sendok makan jadi perbandingan antara teh dandang dan teh poci itu 1 banding 1 ya gunakan 300 gram gula pasir atau untuk tingkat manisnya sesuaikan selera selanjutnya didihkan 1500 ml air air sudah mendidih matikan api kompor lalu tuang teh yang sudah dimix tadi aduk dulu supaya bubuk tehnya terendam air kemudian tutup panci dan diamkan kurang lebih 20 menit atau istilahnya ini dicem ya setelah 20 menit buka tutup pancinya dan warna tehnya sudah mulai pekat siap untuk dijual untuk biang tehnya ini akan aku tuang ke dalam teko ukuran 1500 ml peneri menumpahkan terakhir tahun ke sini bisa kocom ke dalam teko ukuran 15 menit sampai jumpa di sini ini akan aku ruang terakhir sudah omong ke dalam teko ukuran 15 menit kayak, nanti Setelah disaring menghasilkan 1400 ml biang teh Tuang 300 gram gula pasir atau sesuaikan selera Kemudian aduk sampai larut Setelah ditambahkan gula menghasilkan 1500 ml biang teh Selanjutnya untuk menu best seller dari es teh solo ini yaitu es teh kampul Aku menggunakan 1 buah jeruk untuk diperas Untuk buah jeruknya ini sudah aku cuci bersih ya Karena nanti sebagiannya kita iris tipis sebagai garnisnya Untuk cupnya aku menggunakan gelas ukuran 16 oz Ini aku pakai gelas asli dari es teh solo ya Setelah ditambahkan es batu, tambahkan irisan jeruk ke dalam gelas Sisanya dari jeruk tadi kita peras Bisa menggunakan alat jeruk peras seperti ini Atau pakai tangan juga bisa Asalkan tangan kita sudah benar-benar bersih ya Untuk biang tehnya gunakan 200 ml Resep es teh kampulnya sudah jadi Selanjutnya untuk es teh original Untuk es teh original sudah jelas ini penyajiannya paling simpel ya Cukup tambahkan es batu kemudian tambahkan 200 ml teh Menu yang ketiga yaitu es teh milo Tambahkan 1 saset milo kemasan 22 gram Tambahkan 200 ml teh Aduk sampai bubuk milo larut Ini kondisi tehnya masih hangat ya Kalau tehnya sudah dingin Kalian bisa gunakan shaker untuk mencampurkan bubuk milonya Tambahkan es batu, es teh milo siap disajikan Untuk es teh original ini rasanya mirip banget dengan es teh solo yang aku beli itu Rasa sepetnya ada, manisnya juga pas Dan juga kental Kemudian untuk yang es teh kampul ini juga rasanya enak banget, seger Perpaduan antara teh dan buah jeruknya itu pas banget Kisaran modal es teh solo ini yaitu 12.575 jadi 7 cup Modal per cup Untuk es teh original 1796, es teh kampul 3.500 dan es teh milo juga 3.500an Untuk saran harga jual, es teh original bisa dijual harga 4.000 Es teh kampul bisa dijual 6.000 atau 7.000 Kemarin aku beli harga 7.000 Dan untuk es teh milo bisa dijual harga 6.000 atau 7.000 Pastinya sesuaikan dengan harga bahan baku setiap daerah ya Selamat mencoba, semoga bermanfaat See you next video